Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel The Nurse. Di video kali ini saya akan memberikan latihan soal P3K tentang kemampuan sosiokultural bagian 1. Di mana teman-teman diwajibkan menjawab dari nilai 5 sampai dengan nilai 1. Jadi A, B, C, D, dan E. Itu adalah nilainya semuanya teman-teman. Jadi teman-teman harus menjawab dari pertanyaan dan jawabannya yang lebih tepat apa. Dan hari ini pun terakhir teman-teman tanggal 12 Oktober ya untuk bisa mencetak kartu ujian P3K. Semoga di video-video saya yang memberikan ini teman-teman bisa lebih menjawabnya dengan lebih tepat lagi ya. Saya doakan semoga teman-teman bisa lulus untuk P3K-nya tahun ini. Karena kemungkinan tahun depan itu untuk P3K-nya yang digadang-gadangkan adalah part-time teman-teman. Jadi tahun ini adalah terakhir untuk P3K full-time. Itu sih rumornya ya teman-teman. Oke. Tanpa bahasa basi. Semoga teman-teman bisa menjawab soal-soalnya. Soal untuk pertama di kemampuan sosio-kultural bagian pertama. Anda memiliki sahabat di luar kota yang menikah. Pada saat bersamaan Anda memiliki banyak pengeluaran dan Anda memberikan ucapan selamat dan memberikan kado lewat jasa pengiriman. A. Sangat setuju B. Setuju C. Ragu-ragu D. Tidak setuju atau E. Sangat tidak setuju Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Sangat setuju Oke teman-teman di soal sosio-kultural ini saya membagikan tips ya agar teman-teman mendapatkan nilai yang bagus Jadi di sosio-kultural ini teman-teman hanya dipilihkan dua pilihan sebenarnya sangat tidak setuju atau sangat maaf sangat setuju atau sangat tidak setuju itu saja nilai yang paling besar jadi teman-teman kalau setuju ragu-ragu tidak setuju itu mendapatkan nilai 4 3 dan 2 tapi teman-teman jawabannya yang paling tepat adalah sangat setuju atau sangat tidak setuju itu mendapatkan nilai poin yang bagus atau nilai 5 yang paling tertinggi kenapa sih A jawaban di nomor 1 ini karena memang kita perlu membangun hubungan baik antara individu dengan memberikan ucapan dan kado di hari pernikahan walaupun dengan pengiriman kado lewat jasa pengiriman sehingga jawaban yang paling tepat adalah A sangat setuju lanjut ke nomor 2 suatu hari Anda sedang rapat bersama para pimpinan salah seorang pemimpin mengeluarkan pendapatnya mengenai perbedaan gender dalam melaksanakan tugas namun Anda yang tidak setuju dengan pendapat tersebut dan Anda meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju atau E sangat tidak setuju ingat kita dihadapi dengan soal yang sudah ada jawabannya sebenarnya teman-teman seperti tadi saya bilang tipsnya adalah sangat setuju atau sangat tidak setuju itu saja yang paling besar dan jawaban yang paling tepat di soal nomor 2 ini adalah E sangat tidak setuju karena Anda itu harusnya menghargai dan bersikap mengendalikan emosi terhadap perbedaan pendapat mengenai masalah tersebut di soal nomor 2 ini jadi jawaban yang paling tepat adalah E sangat tidak setuju untuk jawaban A B C D itu adalah nilainya 4 sampai dengan 1 dan paling besar nomor 5 atau nilainya 5 adalah yang E sangat tidak setuju soal nomor 3 rekan kerja Anda meminta bantuan Anda untuk mengerjakan pekerjaannya karena ibu dari rekan Anda menedak sakit dan dirawat di rumah sakit kemudian Anda menerima dan membantu pekerjaan rekan Anda A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju atau E sangat tidak setuju dan jawaban yang paling tepat dengan bobot nilai 5 adalah A sangat setuju karena Anda menampilkan sikap dan perilaku peduli sesama rekan kerja dengan membantu menyelesaikan pekerjaan sehingga jawaban yang paling tepat adalah sangat setuju oke teman-teman kita langsung ke soal nomor 2 eh soal nomor 4 dalam suatu rapat pendapat Anda ditolak oleh peserta rapat yang lain sikap Anda dalam menghadapi situasi tersebut adalah berlapang dada menerima penolakan tersebut A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju atau E sangat tidak setuju dan jawaban yang paling tepat adalah teman-teman pasti sudah bisa menjawabnya yaitu A sangat setuju karena Anda itu mampu terbuka menerima perbedaan pendapat tersebut dengan lapang dada sehingga jawaban yang paling tepat adalah sangat setuju oke lanjut kita ke soal nomor 5 Andi adalah seorang mahasiswa D3 yang pernah mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan sehingga dia berobat sampai sembuh dan menyelesaikan kuliahnya setelah lulus Andi ingin melanjutkan S1 tetapi ditolak oleh pihak panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut padahal Andi telah memenuhi semua persyaratan yang ada A sangat setuju B setuju C ragu-ragu D tidak setuju atau S sangat tidak setuju jadi si Andi ini D3 tetapi pernah mengalami depresi akibat orang tuanya meninggal dan depresi si Andi ini sudah sembuh nah setelah sembuh dia ingin melanjutkan S1 tetapi ditolak karena ada riwayat gangguan kejiwaan setuju gak sih teman-teman hal ini dan jawabannya adalah E sangat tidak setuju karena seharusnya mampu memahami dan mau menerima perbedaan masyarakat termasuk dalam menerima Indra dalam menerima Andi Andi diseleksi tersebut karena ia memang telah memenuhi perseratan dan sudah sembuh dan jawaban yang paling tepat adalah sangat tidak setuju oke teman-teman itu adalah soal-soal dari saya untuk latihan sosial kultural semoga bermanfaat jangan lupa klik like share komen dan subscribe di NERS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh